Intro Pemirsa apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Don Bosko Selamun dalam DBS To The Point. Lesunya ekonomi dunia saat ini berdampak langsung terhadap ekonomi Indonesia. Dalam semester pertama tahun 2019, ekonomi kita hanya tumbuh 4,7 persen. Dalam tatanan ekonomi global, Indonesia adalah pemain penting. Amerika Serikat, Jepang, dan belakangan Tiongkok berlomba untuk menjadi partner terdekat Indonesia. Narasumber DBS To The Point kali ini tidak sering nongor di media masa apalagi di televisi. Namun pengalaman panjangnya di dunia bisnis layak Anda cermati. Dari narasumber ini kita bisa menimba perspektif dan resep. Khususnya untuk melihat atau pandangannya tentang ekonomi yang sedang berkembang saat ini. Saya sudah mengundangnya beberapa waktu lalu, tetapi baru kali ini saya bisa hadirkan narasumber saya ini. Kita hadirkan Bapak Mokhtar Riyadi, seorang founder Lipo Group dan chairman Lipo Group sekaligus. Pak Mokhtar, terima kasih sudah datang ke DBS To The Point. Terima kasih, ini satu kesempatan yang baik bagi saya. Kesempatan yang baik juga bagi saya, karena saya sudah mengundang Bapak beberapa waktu lalu, tapi belum sempat juga. Terima kasih, ini kesempatan yang baik. Presiden Jokowi Dodo menganugerahkan Bintang Jasa Utama kepada Mokhtar Riyadi pertengahan Agustus lalu. Satu penghargaan yang diberikan kepada tokoh yang dinilai telah berjasa bagi bangsa dan negara. Kiprah pendiri dan pemimpin Lipo Group ini di sektor bisnis dan ekonomi tidak diragukan lagi. Mokhtar Riyadi adalah sosok penting di balik Lipo Group. Mokhtar Riyadi lahir di Batu, 15 km-an sebelah barat Laut Malang pada 12 Mei 1929. Bakat bisnisnya sudah terlihat sejak belia. Ia menamatkan sarjana di National Central University di Nanjing, ibu kota provinsi Jiangsu, wilayah timur Tiongkok. Mokhtar Riyadi kembali ke Indonesia tahun 1950-an. Empat tahun kemudian, Mokhtar mengadu nasib ke Jakarta dengan berdagang. Karirnya melejit di dunia perbankan. Bermula dari Bank Kemakmuran antara tahun 1959 hingga 1960, ia bergabung dengan Bank Buwana tahun 1963. Pada tahun 1971, Mokhtar Riyadi mendirikan Panin Bank, hasil merger tiga bank. Puncaknya, Mokhtar menjadi orang nomor satu di Bank Sentral Asia tahun 1975. Saat keluar dari BCA, tahun 1991, Mokhtar Riyadi berhasil melambungkan aset BCA hingga hampir 3 miliar dolar Amerika, atau 3 ribu kali lipat dari aset awal BCA. Dua tahun sebelum keluar BCA, Mokhtar Riyadi mendirikan Lipo Bank. Dari sini, lalu berdiri unit bisnis Lipo Group lainnya. Bahkan merambah ke sektor pendidikan dan kesehatan. Dengan total kekayaan 2,6 miliar dolar Amerika, menurut majalah Forbes, Mokhtar Riyadi menjadi orang terkaya nomor lima di Indonesia. Pak Mokhtar, sekarang ini sudah orang berbicara tentang ada cerita krisis ekonomi, ada pelambatan ekonomi atau slowdown, ada yang bilang, tapi kalau Bapak dengan pengalaman panjang, situasi seperti ini bisa dideskripsikan seperti apa kalimatnya? Kalau kita cerita tentang situasi ekonomi Indonesia ini, tidak bisa dilihat hanya dalam negeri. Oleh karena sekarang sudah begitu globalisasi, maka kalau kita melihat ekonomi Indonesia, kita khususnya harus lihat bagaimana keadaan Tiongkok. Oleh karena Tiongkok itu akan membawa pengaruh yang sangat besar. Ini padahal saya. Jadi harus melihat hubungan ini dengan Tiongkok. Jadi kata orang situasi global. Tetapi Pak Mokhtar mengatakan Tiongkok. Kenapa harus melihat Tiongkok? Oleh karena di dunia ini atau di Pasifik Rim ini, ada dua negara. Satu adalah Amerika, satu adalah Tiongkok. Ini dua raksasa ini. Namun, antara kedua negara ini yang bisa saling komplementeri ini adalah Indonesia dengan Tiongkok. Begitu banyak bahan-bahan material mentah kita, pembelinya adalah Tiongkok. Dan banyak produksi Tiongkok itu pembelinya adalah Indonesia. Nah, di sini ada saling isi-mengisinya itu. Begini, ada beberapa pandangan belakangan. Kalau Bapak mengatakan Tiongkok, ada juga pandangan ahli yang mengatakan memang benar. Kenapa? Itu pelambatan ekonomi Tiongkok lebih berpengaruh kepada Indonesia daripada isu kenaikan suku bunga FED. The FED. Apa benar begitu, Pak Mokhtar? Ya, saya setuju itu. Jadi setuju karena kemudian kita lebih banyak berhubungan dengan Tiongkok. Ya. Pak Mokhtar, saya dengar berkali-kali dan kemudian saya juga membaca pandangan Bapak di sebuah seminar para pengusaha Tionghoa di perantauan di Bali. Ya, ya, ya. Akhir bulan September lalu. Saya juga mendengar beberapa kali Bapak bicara di beberapa pertemuan eksekutif. Lalu kemudian juga ada di dalam buku ini soal pandangan Bapak tentang pentingnya Tiongkok untuk Indonesia. Sebetulnya pentingnya itu apa saja, Pak? Seperti kita ketahui bahwa Tiongkok bisa berkembang secara baik dari Jiro. Artinya pada tahun 1990 GMP Tiongkok itu baru adalah 200 dolar per kapita. Dari 200 dolar per kapita sampai sekarang kira-kira 10 ribu US dollar itu. Sebab atau faktor yang membuat Tiongkok itu berkembang demikian hebat itu ada tiga. Pertama adalah urbanisasi. Urbanisasi, ya. Kedua adalah infrastruktur. Dan ketiga adalah menggunakan tenaga kerja yang banyak. Pak Motar, saya terus terang, saya ikuti seminar ketika Bapak menjadi pembicara di Denpasar itu, di Bali. Dan kemudian memang sudah mengungkapkan ini lalu kemudian mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur di Tiongkok itu sangat besar-besaran. Bahkan dalam 20 tahun mereka membelanjakan lebih dari 4 ribu triliun RMB. Atau kira-kira mungkin 1.500 triliun dolar. Atau bagaimana? Saya kira angkanya itu adalah pada tahun 2008 Amerika mengalami krisis keuangan perbankan. Maka seluruh dunia mendapat dampaknya yang negatif. Dan pada saat itu Tiongkok justru tidak mengikuti jejak daripada negara lain untuk mendivaluasikan remimpinnya ini. Tapi diganti dengan cara adalah menginjek dana sebesar 4 triliun RMB. Tahun 2008? Jadi bukan 20 tahun terakhir ya? Jadi saya koreksi. Tahun 2008. 2008? Ya. Dalam 4 tahun itu dia injek 4 triliun RMB. Di samping itu pemerintah daerah Tiongkok sana juga mengikuti suatu policy ini kira-kira ada orang ceritanya 10 triliun. Jadi totalnya itu adalah hampir 15 triliun RMB. Di dalam kurung waktu 2 tahun. Dengan demikian sehingga meng-create satu demand terhadap bahan-bahan material. Ya. Misalnya kita kemudian ekspor batu bara ke sana. Batu bara dan sebagainya. Kelapa sahib. Jadi dari Chile dari Venezuela dari Kanada Brazil Australia Indonesia Afrika Selatan semua menimati kemakmuran ini. Artinya mungkin Bapak maksudkan adalah bahwa pada saat itu Tiongkok lah yang menjadi lokomotif ketika Amerika jatuh dalam krisis. Betul. Jadi Tiongkok yang mendorong ekonomi ini. Namun tindakan ini telah membawa beberapa akibatnya negatif untuk ekonomi Tiongkok. Dan sekarang negatif ini membawa dampaknya terhadap negara di Asia ini termasuk Indonesia. Jadi yang kejadian sekarang itu tidak bisa dilepaskan dari kejadian pada saat itu atau kebijakan ekonomi pada saat itu. Betul. Jadi sekarang Tiongkok itu adalah ini adalah wartawan Barat yang mengatakan bahwa Tiongkok menghadapi kelebihan infrastruktur. Tiongkok menghadapi oversupply di dalam itu atau overkapasitas. Overkapasitas. Tiongkok menghadapi masalah karansi yang overvalue. Tiongkok menghadapi infrastruktur itu perumahan itu yang berlebihan itu. Juga Tiongkok menghadapi testing grid yang lebih tinggi. Tenaga kerja menjadi mahal. Jadi lebih mahal sekarang. Dan semuanya hal ini itu adalah suatu tendensi bahwa Tiongkok akan menghadapi suatu gejala yang dinamakan middle income track. Ini yang beberapa bulan yang lalu yang terus di di kempargan ini. Dan oleh karena itu saya juga merasa khawatir. Kalau Tiongkok keadaannya yang demikian ini tidak bisa mengatasi pasti akan membawa dampak yang sangat-sangat tidak positif terhadap seluruh negara Asia termasuk Indonesia. Pak Motar kita break dulu. Pemirsa kami akan segera kembali selepas jeda berikut.